Sampai hari ini, bahkan kemarin juga ada dari Terang 7 Perceraian Lodiya Sintiabela, benar gak sih di pengadilan agama Jakarta Selatan? Sampai hari ini, bahkan kemarin juga ada dari Terang 7 Belum ada pendaftaran perkara atas nama yang bersangkutan di pengadilan agama Jakarta Selatan Belum ada atau memang? Belum ada Jadi kami kalau pengadilan, kalau memang sudah ada, itu gak akan menutup-nutupi informasi Karena memang, peterbukaan informasi mengenai masalah pendaftaran tentang perkara yang masuk ke pengadilan agama Jakarta Selatan Memang itu, kalau ada yang meminta informasi, kita gak boleh menutup-nutupi, kita harus memberikan informasi Sepanjang, sepanjang tidak mengganggu pripaci yang bersangkutan Kalau proses perceraian dari UN Warga Negara Asum itu harus di sini juga ya, Pak? Tergantung siapa yang mengajukan Kalau yang mengajukannya LCB yang beralamat di wilayah Jakarta Selatan di sini Mungkin diajukan ke pengadilan agama Jakarta Selatan Cara memanggilnya, karena tergugat ada di luar negeri Itu melalui bantuan Kementerian Luar Negeri Direkturat Jenderal Protokolet Nanti bekerjasama dengan Mahkamah Agung Panggilannya ditranslit ke bahasa Inggris Kemudian dikirim oleh Kementerian Luar Negeri tersebut Ke konsulat jenderal yang ada di mana tergugat, di negara di mana tergugat, ke tempat tinggal Harus izin ke Kedubes juga ya? Perlu gak? Tidak, yang penting ke konsulat Konsulat jenderal RI yang ada di wilayah negara tersebut Bisa juga ke Kedubes gitu ya Kerjasama antara konsulat dengan Kedubes Tapi itu berdasarkan domisili Pak ya? Ya? Berdasarkan domisili Domisili, karena Undang-Undang nomor 7 tahun 89 Cekio Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 Cekio Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 Menyebutkan, kalau gugat cerai Atau cerai gugat, diajukan ke pengadilan agama Di mana si penggugat, perempuan, bertempat tinggal Jadi yang jadi patokan adalah perempuan Kenapa? Karena perempuan itu oleh Undang-Undang tersebut Ada sedikit dilindungi Dalam hal cerai telak pun Itu diajukan Untuk Undang-Undang di Indonesia ya Diajukan ke pengadilan agama Di mana si perempuan, si istri bertempat tinggal Misalnya suami tinggal di wilayah Jakarta Timur Istrinya tinggal di wilayah Jakarta Selatan Nah maka itu cerai telak Yang pemohonnya suami Diajukan ke pengadilan agama Jakarta Selatan Di mana istri bertempat tinggal Kalau kemungkinan minta surat terang Di mana gitu Sedangkan si pihak istri menggugat Adanya di daerah-daerah Jakarta Selatan Mungkin nggak Pak? Bagaimana? Si penggugat adanya di Jakarta Selatan Mungkin nggak dia mengajukan cerai Di pengadilan agama lain Dengan surat pengantar lain atau apa gitu Dengan proses lain gitu Yang penting Kalau gugatan itu kan datang dari istri Dari perempuan Kalau perempuan itu tinggal di wilayah Hukum Jakarta Selatan Maka itu kewenangannya Pengadilan agama Jakarta Selatan Kalau melalui cara lain Kami tidak tahu Kami tidak tahu Purchas